Halo guys, balik lagi ini di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan baru mau cobain modul magis dari sentuhan manja ya. Dan ini nggak kalah dari sentuhan iPhone ataupun sentuhan maut. Kalau dilihat dari nama mungkin mirip-mirip ya dengan sentuhan maut. Dan modul ini universal kita akan kombinasi dengan modul unlock Ultra HD juga sekarang ya. Kalau kalian suka nge-game mungkin kalian bisa coba juga modul unlock Ultra HD-nya. Oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini sebelum kita lanjut. Kita intro dulu guys, let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magis untuk sensitif layar dari sentuhan manja ya. Oke, dan kali ini kita tes di device Redmi Note 5 dan disini kita lagi pakai ROM Android 12L Nusantara Project ya. Kita akan cobain touch screen sentuhan manja ya. Dan ini kurang lebih mod dari sentuhan maut ya. Ataupun sensitif iPhone ya atau touch iPhone lah. Oke, dan kita akan tes di device Redmi Note 5 kernel surprise-an di Android 12L Nusantara Project ya. Modulnya universal tapi kita tes disini mungkin bisa aja beda ya. Beda HP bisa beda rasa. Beda ROM mungkin bisa aja beda ya. Cuma kita tes disini guys. Gak tau gimana hasilnya ntar kita lihat aja. Oke, modulnya universal yang penting kalian ada magis ya. Disini kita pakai magis 25.2 dan ini yang sementara terbaru ya. Kalau kalian pakai versi lama sekalian update. Disini kita pakai modul unlock graphic juga ya. Dan modul-modul yang masih kita pakai. Kayak gini ya. Untuk touch screen kita lagi gak pakai sama sekali walaupun ada tapi gak aktif ya. Oke, kita tes trolling desk. Dan kita lihat disini untuk performa. Dan sebelumnya harusnya saya hemat baterai. Dan mudahan modul yang kita mau pakai gak bikin boros baterai ya. Tapi harusnya sih aman. Kita lihat aja ntar guys. Kita lihat aja ntar guys. Oke, disini lumayan. Performa ya lumayan ya. Dan ini gak bikin boros baterai guys. Kita cek modul yang sekarang kita pasang. Sentuhan manjanya ya. Kita lihat ya. Kita tunggu aja gengs. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, dan disini sudah sukses terpasang. Kita cek-cek dulu ya. Oke, ini dia. Sentuhan manja. Oke, kita tungguin aja. Setelah resep seharusnya sih aman ya. Oke guys. Jadi setelah kita tes disini kita baru aja ya. Kita restart dan ini sudah masuk. Kita liatin lagi sekali masuk di sini. Mana dia. Modulnya sudah aktif ya. Sentuhan manja. Sentuhan manja. Dan ini kalau dilihat dari nama mungkin mood dari sentuhan mod ya. Cuma gak tau ya kalau dilihat dari nama sih soalnya. Mirip-mirip. Oke, untuk sensitif. Ya, lumayan dapet. Jadi kalian bisa coba nih ya. Dan ini cocok banget buat Android kalian. Kalian yang agak lemot-lemot mungkin ya. Bukan lemot. Anonya. Kecepatannya. Tapi untuk lemot touch screennya agak delay gitu ya. Mungkin kalian bisa tes. Kemudahan sih. Bisa ngefix ya. Dan cocok di device kalian. Atau di Android kalian. Dan kalau kalian pakai modul magisk. Kalian bisa sesuaiin modul ini dengan perform ataupun hemat baterai ya. Tapi tergantung kalian sih mau main game atau enggaknya. Kalau kalian main game mungkin bisa pakai modul untuk Ultra HD ini juga. Tapi kalau kalian gak main ya gak perlu dipakai ya. Kalian tinggal pakai modul-modul yang lain disini. Kayak cacet cleaner, frame buffer juga lumayan. Dan modul yang lain bebas ya. Kita tes trolling test. Tapi ini suhunya agak hangat sedikit. Dari tadi kita tes ya. Tapi untuk di performa di trolling testnya sih masih aman. Kita tes 1 menit. Kalau kalian mau lebih lama bisa ya. Bebas. Tidak. 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 Oke ini lumayan. Perform hampir 130 ya. Tapi masih aman lah. sampai 130 dan untuk game disini harusnya sih oke kita tinggal test di game yang kalian mainin ya kalau disini ada coc dan pubsi mobile kita tes sesuai game yang kita ada ya oke kita tinggal ya oke guys jadi ini sudah masuk di homescreen ya dan untuk disini grafiknya sudah ter-unlock HDR Ultra HD bisa juga dan kalian bisa tes sendiri kalau kalian mau kita tes sebentar nanti kita lihatin lagi ya oke guys jadi untuk so disini sampai 42 derajat dan ini masih aman ya jadi buat yang mau cobain bisa tes aja dan buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe see you next video guys ini masih lumayan nggak panas-panas banget dan oke untuk performanya guys see you next video selamat menikmati selamat menikmati